Aparat Polsek Penjaringan Jumat 30 September berhasil menggulung 6 anggota komplotan pencuri mobil yang kerap beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta Utara. Dari tangan para pelaku, disita 4 mobil hasil kejahatan berikut alat yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Mereka yang ditangkap ED 33 tahun, HD 34 tahun, MYD 35 tahun, AP 30 tahun, JS 35 tahun, dan SK 37 tahun. Keenam pelaku disergap dalam satu rumah di daerah Tegal, Jawa Tengah. Tanpa perlawanan, komplotan yang sudah puluhan kali beraksi ini langsung digelandang polisi. Di rumah itu, petugas juga menemukan 4 mobil curian. Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Ahmad Ibrahim mengatakan, saat disergap, para pelaku sedang mengganti pelat mobil hasil kejahatannya. Kapolsek menambahkan, kawanan ini sudah lebih dari 25 kali melakukan aksinya di wilayah Jakarta hingga Jawa Tengah. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan Erwin 41 tahun, yang kehilangan mobil Toyota Avanza saat sedang bertandang ke rumah temannya. Laporan tersebut ditindaklanjuti hingga akhirnya para pelaku berhasil ditangkap. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!